Halo YouTube sekarang saya lagi mau bikin lubang pembuangan buat air cucian udah sampai segini kira-kira kotaknya segede ini aja sekitar 50 kali 50 cm nanti dalamnya kurang lebih 30 lah 30 atau 40 cm Oke udah segini yang di hancurin keras juga nih keras alatnya juga cuman ada ini doang patah lagi oke seadanya aja selanjutnya begitu terus sampai ketemu batas ini ya sekarang udah sampai segini dah cukup kayaknya udah udah mulai kebentuk cuman masih perlu didalemin lagi supaya apa lebih cepat menyerap dia mungkin ya ini ini pipa pipa bekas sih bukan pipa yang mau dipakai jadi tukang dulu sehari oke kita lanjut lagi nanti video update-annya sambung lagi oke sebenarnya kemarin masih mau lanjutin video tapi karena udah capek banget nggak sempet nah kira-kira hasilnya tuh seperti ini ini dari dari Westafel atau tempat bak cuci piring dapur pipanya menuju ke sana ini pipa ini pipa satu setengah satu setengah inci merah biasa sih bukan apa ya AW atau apa sih namanya tuh lupa ini juga darurat jadi tinggantung nggak nggak terlalu nggak nggak terlalu kuat dia masangnya mungkin ini masih perlu agak perbaikan tapi sementara pembuangan sudah bisa dipakai nah sekarang kita lihat bagian luarnya nah bagian luarnya seperti ini ini adalah pembusan dari pipa yang di dalam tadi kemudian mengarah langsung ke tanah nah kemarin saya bilang saya informasikan kalau saya mau bikin kontak mengikuti batas ini tapi karena udah capek banget jadinya ya cukup segini aja udah cukup sih karena cucian-cucian rumahan nggak terlalu banyak nah ya sekarang kita coba dinyalakan apakah airnya meresap dengan baik atau enggak ya ini udah saya nyawakan kramnya ini hasil buangannya lancar ini pipa pembuangan ini dibuat secara darurat karena emang kebetulan saluran pembuangan yang lama itu sudah mampat karena menggunakan pipa yang terlalu kecil dan berada di dalam tanah jadi sulit sekali untuk memperbaiki oke sementara seperti itu dulu terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati